Oke guys, ini kita survei lapangan dulu guys, yang menggunakan asam amino ya, ini asam amino kita yang kita raci sendiri, yang menggunakan bahan-bahan yang tinggi protein ya, jadi inilah cabainya guys, yang sudah menggunakan asam amino, ini bahan-bahannya terbuat dari protein yang tinggi guys ya, dan tomatnya juga guys, ini kita selalu menyeprai yang menggunakan asam amino ya, jadi seperti inilah guys hasil dari asam amino, dan bisa dilihat cabainya guys ya, ini sangat luar biasa ini, ini sasarannya merangsang bunga dan memacu pertumbuhan daun-daun baru guys ya, apalagi setelah kita aplikasikan ini, daunnya sangat sehat guys ya, sangat luar biasa, dan apalagi daunnya ini lembut ya, yang telah menggunakan asam amino, jadi untuk pembungaan juga, ini sangat bagus, mencegah kerontokan bunga guys ya, ini sangat mantap guys, dan ini bisa juga memacu pertumbuhan, apalagi tanaman kita yang sudah stress ya, yang sudah stress, sangat ampuh untuk tanaman yang sudah diserang keriting, ataupun diserang yang namanya hama-hama kutu kapul, ataupun hama trip ya, jadi ini bisa memulihkan untuk yang tanaman kita yang sudah keriting guys ya, inilah dia guys, tanamannya ya, sangat keren, dan bunganya juga lumayan banyak Oke lah guys, inilah dia, tanaman cabenya, ini cabenya, ini cabenya lokal siramos, eh cabenya lokal siramos, cabenya lokal batu garut guys ya, dan posisi, ini pembungaannya sangat banyak guys ya, sangatlah bantap ya, ini sudah terhindar dari hama trip, ataupun tungau, dan hama-hama mijus ya, jadi inilah dia guys, tanamannya sangat mantap ya, daunnya pun segar, jadi, tidak usah diragukan lagi, yang menggunakan asam amino, itu sudah jelas pasti mantap guys ya, jadi seperti inilah kondisinya guys, untuk tanaman cabai, dan untuk tanaman tomat, itu sangat bagus juga ya, daunnya, dia lebih lembut, dan pembungaannya juga sangat bagus guys ya, seperti ini, dan buahnya juga, seperti itu lah guys, jadi seperti inilah kualitas dari asam amino kita ya, dan untuk pemupukannya, kita memberikan pukor dan puin ya, itu puinnya, itu kita gunakan sebelum pemasangan mulsa ya, dan untuk coran bisa disusul, dan ini kita menggunakan puin dulu, ini sekitaran 5 roll ya, 5 roll mulsa yang 90 ya, jadi kita berikan 2 sak puin, dan 2 sak pukor, dan itu kita campur dengan menggunakan kompos, ataupun kompos kohe ayam, ataupun bisa digunakan kohe kambing ya, jadi untuk pemberian pupuk susulan guys, kita memberikan yang namanya puin, pukor, dan kita mix dengan pupuk sintetis ya, yaitu kita menggunakan di coran awal menggunakan tropikot ya, dan setelah selanjutnya, coran kedua kita menggunakan SS, ya, tapi kita mix terus yang namanya puin, pukor, dan untuk spraynya kita menggunakan asam amino ya, jadi ini namanya pasmo ya, pupuk asam amino itu kita sendiri yang meracik dari bahan-bahan yang tinggi protein, ya, contoh dari magot, ya, ikan nila, ikan jumbo, itu kita olah menjadi asam amino, yang sudah kita permentaseh ya, jadi inilah dia guys, cabainya sangatlah bagus sekali ya, ini sangat berjebru guys, sangat mantap, oke guys, mari kita cek dulu ke sana, nah inilah dia guys, untuk barisan kedua, dan mari kita cek ke sini lagi guys, ya, ada barisan G3, ya, lalu kita lanjut dulu ke sana guys, ya, kita akan cek semua, ini ya, semuanya sangat sehat, dan luar biasa guys, ya, apalagi tomatnya, ini jenis tomat TM Blazer, ya, dan ini cawe lokal Batu Garut, ya, bisa dipesan guys, ya, untuk cawenya bisa dipesan melalui Shopee, ya, inilah dia guys, sangat mantap ya, dan sangat keren, jadi kita bahas dulu sedikit tentang penyakit tanaman tomat, yang terserang yang namanya Leoremiza, ataupun peta-peta, itu bisa digunakan menggunakan bahan akti di mehipo, ya, untuk keriting, kita menggunakan bahan akti imidakloropit, dan untuk pitopthora, kita menggunakan fungisida sistemik, yang saya gunakan di sini, ganti-ganti guys, kadang saya menggunakan gismo, dan kadang saya menggunakan pitoklor, itu saya mix, ya, saya mix, saya, satu contoh, saya menggunakan pitoklor, dan saya mix dengan frepikor, ya, satu contoh lagi, saya menggunakan supranil, saya mix dengan sistemik yang lain, contohnya infinito, ya, itu selalu saya gunakan supaya tanamannya tahan terhadap serangan-serangan yang namanya pitokthora, guys, ya, jadi untuk serangan alternaria, yaitu busuk kuning, contoh kita lihat seperti ini guys, ya, ini sudah ada mengguning dikit, kita menggunakan yang namanya bahan aktif ajol, ya, silahkan dipilih, maupun merek dagangnya apa, ya, jadi seperti ini lah guys, kualitas dari tomatnya, ini tomat jenis TM Blazer, ya, dan cabai ini, cabai lokal Batu Garut, ya, silahkan di order, di kolom komentar ataupun di deskripsi itu tercantum sopi toko kita, guys, ya, jadi nampaknya memang sudah sangat luar biasa, yang untuk mau pemesanan asam amino, silahkan ada juga di toko kita sopi, ya, jadi silahkan di order di situ, guys, ya, kita menyediakan untuk perangsang fungisida, insektisida, itu kita sudah sediakan di toko sopi kita, guys, ya, sangat luar biasa, guys, ya, apalagi cabainya ini, guys, sangat mantap, dan sangat sehat, ya, jadi tetap lah gunakan yang namanya nutrisi mikro dan nutrisi makro, ya, supaya pemberian nutrisinya seimbang, ya, jangan berlebihan, pokoknya harus menggunakan pupuk yang berimbang, jadi ketika tanaman kita kena di musim kemarau, sebaiknya kita menggunakan yang namanya asam humat, ya, pokoknya yang berbau organik itu harus diperbanyak, karena ini di musim kemarau, ya, ini di musim kemarau, jadi kita memberikan seperti asam amino, puin, pukor, itu organiknya sangat tinggi, ya, ciorganiknya sangat tinggi, jadi untuk menambah bisa juga ditambahkan dengan menggunakan humi asid, ya, kalau di musim kemarau, jadi seperti inilah kualitas tomatnya, TM Blazer, ya, sangat keren, dan sangat mantap, guys, ya, jadi, solusinya untuk tanaman kita yang stress, itu bisa gunakan ini, guys, ini asam amino, yang terbuat dari bahan-bahan yang saya sebut sebelumnya, yaitu adalah yang berbahan protein tinggi, ya, jadi ini disepray sekali seminggu, untuk dengan dosis bisa gunakan 20 mil per tengki, ya, yang 17 liter, atau kalau sudah besar tanamannya bisa gunakan 30 mil per tengki, ya, jadi ini pasmo yang sangat bagus untuk tanaman yang terserang-terserang virus, ya, yang tanamannya sudah stress, bisa gunakan ini, ya, ini mempercepat, merangsang perbungaan, membantu pembesaran buah, dan merangsang perakaran juga, guys, ya, inilah dia, pasmo, sangat luar biasa, dan sangat mantap, oke, guys, inilah saya, guys, ini saya dari tim petani-petani kita, dan saya siap membina petani-petani kita, guys, supaya bisa sukses, dan seperti tanaman yang saya bina ini, dan saya berikan dengan nutrisi-nutrisi dengan baik, dan memberikan nutrisi dengan sangat seimbang, ya, jadi, jangan lupa subscribe channel ini, guys, dan share, ya, supaya petani-petani yang lain bisa mengikuti channel ini, dan channel ini tetap berkembang, guys, oke, salam dari saya, Udi Roland Jayatani, bersama tim Jayatani, ya, terima kasih, salam sukses bagi kita semua, ketik di kolom komentar, bila ada pertanyaan, kalau mau pesan untuk pesticida ataupun pasmo ataupun bibit bisa di klik di bawah ini, guys, ya, ada di deskripsi kita menyediakan link dari Shopee kita, oke, terima kasih, salam sehat, salam horas, sub indo by broth3rmax